Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Pasukan Disiapkan Siap! Undangan Dimohon Berdiri Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin Meninggalkan Tempat Upacara Aplausos 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 Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai Terima Kasih Puparkan Puparkan Undangan Disilakan Duduk Kembali Pasukan Diistirahatkan Aplausos Aplausos Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati Akan kita ikuti jalannya prosesi kira pengembalian duplikat benderaan negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan dipandu oleh Jati Dharma dan Friska Clarissa Terima Kasih Rekan Serda Chutfadila, Serda Raisyang, Ser Turiska dan Briptu Reina Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Tentu kita bersyukur bahwa rangkaian acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke 78 Sejak tadi pagi upacara peringatan detik-detik proklamasi hingga sore hari ini Upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih berjalan dengan lancar Ya, patut kita syukuri bersama bahwa acara sampai saat ini masih berjalan dengan baik Dan seperti Anda mungkin dengarkan sayup-sayup suara genderang dari iringan musik Drum band ini sudah mulai mendekati Istana Merdeka Ini artinya kirap budaya yang akan mengiringi pengembalian duplikat bendera negara Sang Merah Putih Dan teks proklamasi akan segera tiba di Istana Merdeka Di barisan pertama drum band gabungan taruna TNI Polri Yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Kudara, Akademi Angkatan Laut dan Akademi Kepolisian Kita bisa lihat juga beberapa anggota drum band menggunakan kostum khusus yang menggunakan matra Menggambarkan matra tempat yang bertugas yaitu macan dari Akademi Militer, Hiu dan Walrus Dari Akademi Angkatan Laut, Pelang dari Akademi Angkatan Kudara Dan tempatnya sudah semakin dekat ke Istana Merdeka Jakarta Kirap budaya yang akan mengawal prosesi pengembalian duplikat bendera negara Sang Merah Putih Dan teks proklamasi ke Monumen Nasional Hadirin kami mohon berdiri Kita sambut Kirap budaya Pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih Dan teks proklamasi Berikan tepuk tangan yang meriah Di barisan pertama ada drum band gabungan taruna TNI dan Polri Yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian Bisa kita lihat juga Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Beberapa anggota drum band menggunakan kostum yang menggambarkan matra tempat yang bertugas Yaitu macan dari Akademi Militer, Him dan Walrus dari Akademi Angkatan Laut, Pelang dari Akademi Angkatan Udara Di barisan berikutnya adalah pasukan berkuda Yang mengawal kereta kencana Ki Jaga Rasa Dengan komandan pasukan berkuda adalah Dalam kira kuda ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Ada 15 ekor kuda 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana Serta 8 ekor di belakang Sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia Kereta kencana Ki Jaga Rasa Ditarik oleh 6 ekor kuda putih Bernama Gunung Gondos, Gunung Sinabung, Bunga Akasia, Bunga Seruni, Bunga Sinia, dan Bunga Victoria Dan di barisan berikutnya adalah kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara Diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara Yang terdiri dari 38 provinsi di seluruh Indonesia Barisan berikutnya adalah pasukan tradisional paspampres Yang mengenakan pakaian Satria Nusantara Sambil kita mendengarkan lagu Hari Merdeka Dilantungkan oleh Kirap Budaya Berikutnya adalah barisan berkebaya Pertiwi Indonesia Yang merupakan inisiator Mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan Untuk bergabung dalam Kirap Budaya Dalam rangka mendukung kebaya Ghost to UNESCO Masih belum usai, masih ada satu kelompok terakhir dalam Kirap Budaya Pada sore hari ini Yang dipelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta Yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat Dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta Yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan Telah hadir di hadapan kita bersama Bapak Ibu yang kami hormati Ki jaga rasa memiliki makna filosofis Ki sebutan kemuliaan pada seseorang atau benda bertah tamrabu Jaga berarti melindungi, mengayomi, merawat Dan rasa yang berarti sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati hidup yang mulia Dapat disaksikan Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati Duplikat kendaraan negara sang merah putih dan teks proklamasi Akan dibawa oleh dua orang purna paski braka Duta Pancasila tahun 2022 Yang saat ini sudah berada di dalam kereta kencana Ki jaga rasa Yaitu Faradita Dwi Savitri Siswi SMA Negeri 4 Karimun Pelawan Riau Dan idewa Ayu Firsti Meita Dewangi Siswi SMA Negeri 2 Kudus Jawa Tengah Dengan koordinator paski braka Mayor Infantri Fajar Aulia Put Ya tentunya keduanya menaiki kereta kencana Ki jaga rasa Yang dikawal oleh 15 ekor kuda Jadi 7 ekor kuda di depan Dan samping kanan kiri kereta kencana Serta 8 ekor di belakang Sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia Bapak Ibu ke jaga rasa juga adalah gambaran sosok pemimpin Atau Prabu Yang hidupnya harus nantiasa menjaga Dan memerdekakan rakyatnya Dari rasa cemas, rasa tertindas, rasa aman, damai, dan bahagia Sehingga dia berani untuk menjadi pengawal Setiap tetes darah merah dan putih Untuk tidak tumpah membasahi bumi Kereta kencana Ki jaga rasa Ditarik oleh 6 ekor kuda putih Bernama Gunung Kondo Gunung Sinabung Bunga Akasia Bunga Seruni Bunga Zinia Dan Bunga Victoria Perlu kami informasikan lagi kepada Anda Bahwasannya komandan pasukan berkuda Adalah Dandenkaftut Pusenkab Lepkol Kavaleri Danang Prasetyoka ESA MTR Opsla Yang menunggang kuda Bernama Gunung Tambora Dengan pengawal depan terdiri dari 7 ekor kuda Dengan 1 ekor di depan Sebagai komandan pasukan berkuda Dan 6 ekor kuda Sebagai pengawal kanan Dan kiri kereta Sampai jumpa Sampai jumpa Pernapaski Braka Duta Pancasila tahun 2022 turun dari kereta kencana. Pernapaski Braka Duta Pancasila tahun 2022 yang nantinya bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih yaitu Faradita Dwi Savitri, siswi SMA Negeri 4 Karimun Kepulauan Riau dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Idewa Ayu Firsti Meita Dewangi, siswi SMA Negeri 2 Kudus Jawa Tengah. Duplikat bendera negara Sang Merah Putih akan diambil oleh Kombespol Wahyu Sri Bintoro SH SIK MSI belusan Akpol tahun 1998 dari Mimbar Kehormatan. Jangan lupu Riau dan berikutnya teks proklamasi akan diambil oleh Kolonel Penerbang Trinanda Hasan Febrianto ST M. Han, lulusan AAU tahun 1999 dari Mimbar Kehormatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.